Warga di desa wisata Serangan, Kota Denpasar, Bali mengubah limbah kerang menjadi kerajinan beragam bentuk yang unik dan bernilai ekonomi. Kerajinan berbentuk kap lampu, alat untuk persembayangan seperti keben, tempat sabun, dan beragam aksesoris hiasan rumah yang berbahan kulit kerang. Limbah dari beragam jenis kerang disulap menjadi hiasan lampu, tempat sabun, hingga alat untuk persembayangan atau keben, dan aksesoris hiasan rumah yang unik dan cantik. Di tangan Imade Kananjaya, warga asal desa Serangan dan Pasar Bali, limbah kerang hasil bisnis kuliner, tangkapan nelayan hingga berburu langsung di laut, ia lakukan sejak 2007. Hasil karyanya ini banyak diminati pasar lokal hingga internasional. Kami bergerak di kerang ini, dari kerajinan limbah kerang ini mulai tahun 2007. Kemarin sejak bom, nah kami itu sempat vakum di parisata, nah kami kerja di nanam berburu laut begitu, nah sekarang setelah kami tahu di laut itu ada banyak limbah kerang di pulau kami, nah kami bekerja di sini membuat suatu barang dari limbah kerang ini dalam bentuk kap lampu, sempat sabun, dan segalanya. Kerajinan tangan yang ia buat dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp500.000 tergantung kerumitan ataupun bentuk yang diinginkan pemesan. Pemilik usaha IUN Bagus Collection ini bahkan mengaku omset yang dihasilkan dapat mencapai Rp15 juta per bulannya. Adanya wisata, parisata ini akan mendongkrak bagi pengerajinan kita di sini. Dengan ada kunjungan dari parisata itu, mereka pastinya nantinya akan mencari oleh-oleh. Nah tentunya kalau kita sekarang sudah mulai membuat oleh-oleh kas serangan, nah nantinya kita akan kecipratan rezeki dari sana. Sempat terpuruk pada masa pandemi, kini usaha kerajinan miliknya mulai kembali mendapatkan pesanan. Siapa sangka, kerajinan karyanya diminati pasar Asia, Australia maupun Eropa. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara Muartakan.